Terima kasih. Sepertinya tidak ada waktu untuk kita berapa ini istilahnya terlalu berpanggung tangan. Karena mungkin hari ini Anda belum merasakan. Tapi besok atau lusa Anda akan menjadi korban dari ini. Kalau bukan Anda mungkin keluarga Anda. Kalau bukan keluarga Anda mungkin sahabat Anda. Kalau bukan sahabat Anda mungkin anak dan turunan Anda. Ingat perosolan hukum dari kita lahir sampai mati tidak akan pernah selesai. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang suka 8-6 mohon jangan 8-6 dengan cara yang jelek. Kalau Anda mau 8-6 maka pihak korban juga Anda harus perhatikan. Teman-teman ini sebetulnya banyak yang baik. Tetapi yang baik ini banyak dirusak oleh mereka-mereka yang punya kepentingan sesaat. Mereka pikir duit banyak itu akan bisa menjadi pemenar untuk selamanya. Jadi sekali lagi teman-teman saya menyampaikan dari mimbar Mahkamah Kebenaran ya dari panggung Mahkamah Kebenaran ini kami tidak ada kata-kata pelecehan. Justru kami berbicara di sini untuk menghormati mengangkat marwah daripada peradilan. Dan juga kami ingin yang namanya semuanya daripada para advokat ya Fiat Jusia Fiat Jusisia Ruakelu ya kita ini akan menegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Dan ingat profesi hukum itu adalah obisium nobile maksudnya profesi yang mulia jangan dinodai oleh kepentingan sesaat kepada saudara-saudaraku ya mulai dari penyidik tolonglah mulai belajar hukum jangan seenaknya mempermainkan masyarakat Anda berpikir dengan uang sogokan ya dengan rayuan Anda bisa jadi hidup tenang gak bisa begitu juga dengan JPU Jaksa Penuntut Tumum Anda sudah disumpah penyedi sudah disumpah tolong ingat sumpah sumpah Anda bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan tidak mungkin Anda lalaikan sumpah Anda akan bisa hidup tenang ya kepada Majelis Hakim yang mulia yang sebetulnya profesinya mulia karena dia merupakan wakil Tuhan tolonglah diluruskannya Bengkok ya dimenahin yang gak benar jangan mau diperalat diperbudak oleh mafia-mafia hukum saya disini bukanlah orang benar saya pengacara Gunto Alaremba aktivis penggiat hukum penjual kebenaran dalam hal ini akan senantiasa berjuang di jalan kebenaran kebetulan leluhur saya itu pantang untuk mempermainkan orang tapi kalau dipermainkan apapun dilawan untuk itu saya minta kepada kita semua mari belajar memahami menghormati hal hidup orang lain dan mereka juga berhak untuk merdeka saya sampaikan ini bukan berarti saya mau melawan kekuasaan tetapi saya ingin menegakkan kebenaran saya terdakwa tapi saya belum tentu bersalah dan saya pastikan saya tidak bersalah karena kenapa apa yang kami persoalkan ketika hakimnya sudah diberi saksi oleh komisi judicia jadi tidak ada alasan untuk kami dipersoalkan ya mereka memang bersalah dan patut untuk dikoreksi hakim ataupun aparat penegah hukum yang lain adalah digaji oleh negara menggunakan uang rakyat mereka sebelum bekerja disumpah untuk menyalangkan pekerjaan dengan benar bukan untuk mempermainkan hukum jadi sekali lagi tolong ya harus difahami bahwa aparatur negara diatur berdasarkan undang-undang terutama undang-undang nomor 28 tahun 1999 ya itu sudah jelas mereka itu adalah abdi negara yang harus bekerja digaji dan dipasilitasi harus bekerja jujur jangan ada korupsi jangan ada kolusi jangan ada nepotisme jadi sekali lagi masyarakat saya minta untuk mulai mulai hukum ya Pak sebelum penutup akhir bahwa ada kabar simpang siur atau kabar burung yang yang menyatakan bahwa Pak Guni ini merupakan bukan advokat bukan advokat resmi bisa ditunjukkan gak Pak kalau memang Pak Gun Tual merupakan pengacara yang memiliki legalitas dan memang tervalidasi bahwa Bapak pengacara karena banyak simpang siur bahwa pengacara Gunung Aremba ini bukan advokat dia tidak resmi dan tidak memiliki izin sertifikat dan lain-lain jadi begini saya tidak punya kewajiban untuk menunjukkan kepada netizen tapi Anda bisa lihat kiprasa di pengadilan kalau saya bukan pengacara sudah tentu tidak bisa pakai toga tolong dilihat itu saya pakai toga di pengadilan jadi orang yang boleh pakai toga di pengadilan hanyalah pengacara tidak semua pengacara pakai toga di pengadilan terutama kasus pidana jadi sekali lagi tidak ada kewenangan apa tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan karena legalitas saya sebagai advokat hanya bisa ditujukan ketika saya menjadi kuasa di dalam persidangan dan yang boleh-boleh adalah hakim kalau ada yang tidak percaya silahkan lihat di video saya saya pakai toga saya ini pakai yang ini apakah boleh di pengadilan orang pakai toga tidak boleh apalagi saya jadi terdakwa saya jadi terdakwa saya pakai toga lihat jadi kepada yang mengatakan itu mereka itu iri ya jadi jangan dipercaya karena mereka tentu saja kalau saya ini bukan nampokan saya pasti diusir dari dari dalam persidangan saya pakai atribut ini forum advokat tapi saya bukan advokat itu keliru ya orang terdakwa itu loh ya terdakwa saja itu harus mau diatur sekarang saya terdakwa saya pakai toga mana hakim bisa mengusir saya saya pakai toga karena saya memang advokat ya jadi tidak ada masalah untuk itu saya tidak perlu menunjukkan jadi kalau ada yang bertanya gitu yang simpansir itu mereka memang orang-orang yang dumu ya kalau ada yang bilang simpansir berarti bego ya mereka iri hati dan saya tidak peduli dengan mereka-mereka itu yang senang mengatakan saya bukan nampokan ya kalau bukan nampokan mana boleh saya hari di pengadilan itu menjadi nampokan ya anda lihat rekam jejak ya lihatlah rekam jejak nah oke ada lagi jadi saya senang kalau ada yang simpansir seperti itu dan sebetulnya mereka ini saya prihatin lihat ya dari apa ini kelihatannya ada yang ingin mencoba-coba ya tapi mereka tidak punya kemampuan saya sudah pernah jadi persidangan yang lampau tentang sik-siknas itu arah hubungannya dengan advokat saya disitu bebas murni ya jadi saya dari awal persidangan sampai akhir pakai atribut advokat seandainya saya ini bukan advokat oh pasti jadi jadi apa ini pelemah buat saya pakai atribut advokat padahal saya bukan advokat jadi gitu kira-kira oke ada lagi pertanyaannya silahkan ya setelah ada perkara tadi gimana tadi disaksikan ada masukan mungkin tidak ada masukan untuk bagaimana karena mungkin sudah dari awal pun mengerti bahwa memang legalitas dalam perkara ini juga tidak jelas makanya disini berharapnya agar teman-teman yang lihat live semoga bisa mengetahui bahwa bagaimana tata cara persidangan yang benar dan disini kita bisa berkacal bahwa pentingnya edukasi hukum dan sadar hukum itu sangat penting mulai di ini karena banyak sekali pasti masyarakat di luar yang sebenarnya terkena kasus yang sama cuman mungkin kurang power dan kurang berani untuk berbicara dan ya begitu pak ya baik itu benar dan satu hal yang perlu kita tekankan teman-teman advokat ini kan ya maaf mereka bisa jadi jago dalam membela klien mungkin sangka topi tapi ketika mereka tersandung hukum mereka belum tentu mampu membela dirinya alhamdulillah ya dengan ridho Allah dengan pertolongan Tuhan sidang kriminalisasi yang lampau saya keluar sebagai pemenang bebas murni satu kedua kali ini kami bisa melakukan perlawanan dengan penolakan atas perkara dagelan dimana yang kami tahu bahwa formalnya sudah tidak terpenuhi tapi masih tetap dilaksanakan jadi sekali lagi saya sangat bersyukur kalau ada yang masih meragukan justru Anda meragukan tentang kepengacaraan saya semakin saya bangga bahagia karena berarti Anda begitu care terhadap saya ya mudah-mudahan Anda sendiri itu tidak punya celah ya karena dengan dipersoalkan seperti kayak gitu ya ya saya lebih syukur berarti kan teruji saya sudah teruji apakah Anda yang mempersoalkan itu sudah teruji belum tahu saya sekarang sedang diuji lagi ya jadi begitu Alhamdulillah tadi siaran apa kami berhasil melakukan penolakan dan kebetulan disiarkan secara live melalui Facebook pengacara Guntola Remba dan IG Sinta Fitriani Angelika ya disitu silahkan ditonton itu ya Anda tidak perlu ragu untuk nge-share asalkan Anda tidak rubah Anda tidak edit Anda hanya nge-share aja Anda tambahkan kalimat tidak apa-apa ya kami izinkan dan insya Allah Anda tidak melanggar undang-undang ITE karena apa yang kami sampaikan itu adalah live tidak ada yang dipotong tidak ada yang maksudnya tidak ada yang ditambah tidak ada yang mungkin ada yang berkurang karena kapasitas daripada memori atau karena adanya gangguan sehingga ada yang terpotong tapi tidak ada yang dikarang jadi sekali lagi ya saatnya kami hadir sebagai pejuang kebenaran ya kami penggiat hukum kami pejuang kebenaran yang membagi ilmu tidak pelit seperti rekan-rekan yang lain ya rekan-rekan yang lain mohon maaf agak pelit ilmu Anda kepada masyarakat kalau kami tidak silakan Anda yang punya keperluan untuk meminta edukasi boleh menelpon tapi jangan WA karena kalau WA itu kita menjawabnya itu memakan waktu harus gini-gini tangan saya gak kuat tapi kalau Anda telpon ya silakan telpon 085-2311-50281 Anda harus berani korban ya saya berani mengorbankan waktu Anda juga harus berani mengorbankan pulsa untuk menelpon ya jangan cuma mau dapat ilmunya tapi gak mau pulsanya ya bagaimana jalan keluar itu saya kadang-kadang halo-halo saya harus disuruh telepon balik bagaimana mungkin ya saya sifatnya pasti ingat 085-2311-50281 di telpon jangan pakai WA karena WA itu biasa putus dan jaringan tidak bagus ya oke live kita hari ini ya ini akan kami masukkan ke Youtube jangan lupa ikuti Youtube pengacara Guntualaremba ya lalu Anda tonton sampai habis kemudian Anda subscribe like dan komen jangan ragu-ragu saya izinkan untuk Anda apabila Anda melakukan like melakukan subscribe lalu Anda dipidana kami akan jadi kuasanya oke wabila itau fiqh wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kebenaran salam kebenaran equality before the law oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.